Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang ini kembali menggelar sidang kasus pemerasan dan premanisme dengan terdakwa Hercules Rosario Marshal. Agenda sidang mendengarkan keterangan dari para saksi. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yola Ananda dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya Yola, bagaimana jalannya sidang dari Hercules, Joe ini? Ya, sebenarnya sekitar 2 SSK kepolisian dari Brimopolda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, dan Polsek. Di sini sudah habis sejak pagi hari sekitar pukul 9 pagi dalam pengamanan sidang terdakwa Hercules dalam kasus pemerasan terhadap salah satu toko di kawasan Jakarta Barat. Dan sidang ini seharusnya dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini, namun sidang ditunda hingga siang hari ini. Dan sampai saat ini beberapa apart kepolisian juga dilengkapi dengan senjata laras panjang untuk pengamanan sidang. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi ricu dalam persidangan. Dan selain penjagaan dari kepolisian ini juga terlihat adanya satu unit mobil barakuda dan satu unit water cannon untuk mengantisipasi apabila terjadi kericuan. Dan 2 SSK Brimop ini dari kepolisian juga mengerahkan SSK Satuan Dalmas dan beberapa polisi berpakaian bebas. Hercules ditangkap pada 8 Maret 2013 di pertokohan Cakra Muti Strategi Sengseng Kembangan Jakarta Barat. Bersama dengan 45 anak buahnya, Hercules diringkus oleh Subdirekturat Resmopoda Metro Jaya. Berdasarkan laporan masyarakat, Hercules dan kelompoknya dianggap sering meresahkan karena melakukan aktivitas peremanisme di lokasi tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan senjata api dan senjata tajam di kediaman Hercules di perumahan kebon jeruk indah yang tidak jauh dari pertokohan ketika ditangkap. Saat ini Hercules memang sudah hadir sejak pagi hari, berserta 31 terdakwa lainnya. Dan sebenarnya pada sidang-sidang Hercules sebelumnya ini memang diminta dihadirkan saksi kunci. Namun saksi kunci ini yang bernama Sandrawati Rustam sudah 3 kali mangkir dari persidangan karena alasan keamanan. Sandrawati Rustam ini merupakan manajer marketing Ruko Rich Place. Namun dalam BAP Sandrawati Rustam, dia tetap kekeh atau tetap berseteguh dengan mengatakan bahwa, mengaku bahwa Hercules memang menyerang apel siaga di Ruko Cakramutri Strategi pada kejadian tersebut. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Yola Ananda melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.